oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman akhirnya setelah sekian lama saya gak konten saya kembali konten lagi ya di youtube saya ini oke untuk konten saya sekarang ini kita sedikit bikin konten yang lumayan seru juga karena kita punya rencana mau muncak pake phantom 4 ke gunung putri itu muncaknya masih ada kabut kita cuma kita mau ada rencana muncak pake drone ini karena sekarang juga udah banyak youtuber drone ya yang berani muncak gunung kayak kemarin kalau yang paling sering muncak ya tentu aja mandilah ramadhan pake quad fpv ya krakatoa 6 inch atau 7 inch saya lupa itu yang paling bener bener suhunya muncak gunung yang pake drone kemudian juga belum lama ada drone jowo yang muncak pake DJI Mavic 2 Pro dan sekarang saya juga mau ikutan muncak pake DJI Phantom 4 kebetulan karena drone jowo juga pake drone yang seri di fabrikannya belum lama maksudnya selisih waktu tahunnya gak lama banget sama Phantom 4 ya Phantom 4 ini kan saya keluaran 2016 sedangkan Mavic 2 Pro keluaran 2018 ya selisih 2 tahun tapi tetep beda sistem transmisi ya kalau transmisinya kan dia pake Okio Sync buat Mavic kalau ini masih pake light bridge ini remote nya masih pake light bridge dan juga maaf juga kalau saya gak pake kamera soalnya kamera saya SD card nya lupa gak di bawah jadi kita pake hape aja oke oh ya untuk ketinggiannya sekarang kita berarti ketinggian 45 mdpl ya masih pendek untuk Gunung Putri sendiri mempunyai elevasi ketinggian dari 650 sampai 800 mdpl ya saya juga kurang tau kalau gak salah ya sekitar 500 meteran oke sekarang kita nyalain dulu untuk baterai nya oke kemudian remote nya ya oke sip sekarang kita tinggal nunggu dapet sinyal GPS dan kemudian kalau sudah aman semua kita tinggal muncak ya oh iya untuk altitude nya karena disini ketinggian gulung nya juga lumayan tinggi jadi kita mungkin set di atas 120 meter ya note untuk regulasi disini kayaknya gak bakalan berlaku karena ya 100 180 meter mana ada pesawat melewat situ ya jadi kita mungkin nanti set di maksimum altitude nya penempat di 500 meter ya oke sip oke teman teman jadi sekarang kita sudah ready to fly untuk altitude ketinggian nya si aircraft sudah kita setting di disini ya di 500 meter distance nya gak di limit kemudian untuk return to home nya kita mungkin set di 100 meter aja ya buat cari aman lah selesai kemudian home point juga udah kita cek dulu ya sebelum kita take off yang jelas home point harus sudah ngelock oke home point udah aman oke bismillahirrahmanirrahim kita coba take off oh iya untuk take off nya kita pakai mode sport ya maksudnya mode bener banget pakai sport misalnya kalau pakai mode pay itu pasti bakal lambat banget oke bismillahirrahmanirrahim drone nya selamat semuanya selamat ya oke kemudian kita pakai mode sport oke bismillahirrahmanirrahim drone nya aman dan kita berangkat 3,2,1 oke tinggian di 148 181 eh bukan itu di distance ya ini hike nya oke karena disini juga gak ada interferensi jadi kita musaknya juga enak oke altitude above 120 meter ya sudah tahu karena itu emang regulasi ya oke drone nya udah hampir gak keliatan kalau ini diukur dari permukaan laut ini sekitar 100 eh sekitar berapa ya 650 meteran untuk altitude nya gunung putri ini oke masih belum ada interferensi yang berarti tambah power kecepatannya nah naikin ya drone ini udah gak keliatan oke selama transmisi masih aman gak ada masalah ya saya lupa rikot saya lupa rikot teman teman oke kita berhasil muncak gunung putri teman teman ya buset wow wow buset oke wow pemandangannya indah banget ya wow buset oke oke ini dia puncaknya gunung putri di sekitar 650 mdpl ya kita coba menjelajah dulu ya bila mau gajang ada tower oke ini puncak gunung putri hike nya iya bener gak sampai 500 meter sampai ya teman teman dan drone nya gak keliatan teman teman ya turunnya gak keliatan kita akan coba perkeliaran dulu di sekitaran puncak ini puncaknya yang ada yang ini ya yang ada apa yang ada kabutnya ini kita coba masuk ke kabut kita coba jelajahi ya puncaknya ya baterai masih 82% masih aman banget ya tapi jangan menutupi gunung nya karena itu bakal berbahaya banget nah ini langsung week singkalnya ya wow indah banget teman teman kita ambil posisi kebalik ke gunung nya maksudnya kayak gini kita balik arah ke belakang buat ngambil footage ya karena kita pakai mode sport jadi kita gerakan drone nya bakal liar ya bakal ngebut banget tapi saya gak bisa liat drone nya ya saya gak bisa liat burung oke ini dia puncak gunung putri di 650 mdpl teman teman mana drone nya ya gak keliatan coba mundur dulu berhubung baterai masih adaan kita akan coba ngambil beberapa footage ya tuh ini puncaknya wow ini pertama kali saya muncak pakai drone ya biasanya yang muncaknya saya sekarang yang muncak drone nya doang ini definisi muncak gak ada sampai 5 menit ya biasanya kan pendaki-pendaki kalau udah mau sampai puncak bilang puncak 5 menit puncak 5 menit lagi itu ngibul ya teman teman ya nah ini dia puncak gunung putri 650 mdpl meter above sea level ini kabutnya ya tuh signal nya week oke kayaknya kalangan-langangan ini ya power ya eh bukan tower sih saya dimana sih oke ya week lagi signal nya kayaknya sih kalangan kabut ya oke kalangan kabut lagi kan jelas ini langsung week ya kalau masuk kabut ya oke indah banget teman-teman kita stop record dulu ya kita selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton